Nah Mas BHM, bagaimana kalau kita mengenang dan melihat Beni sebagai seorang tentara, sebagai seorang loyalis, dan sebagai seorang yang mendesain banyak hal dalam masa order baru? Ya, terima kasih. Saya kira Pak Beni betul ya, saya kira salah satu kelebihannya adalah loyal ya. Tapi loyal ini menjadi masalah ketika terjadi perubahan regime. Jadi kita tahu pada saat Bung Karno sebagai presiden, beliau waktu itu masih berpangkat sampai mayor barangkali ya, itu ya beliau sangat loyal pada presiden Republik Indonesia, dan karena karir beliau waktu itu memang legendaris ya, pada masa pangkat kapten mayor saja sudah legendaris, sehingga beliau boleh dibilang menjadi salah satu kesayangannya Bung Karno lah, kenal secara pribadi gitu, padahal masih pangkat perwira pertama ya, bersama dengan Letkol Untung, karena waktu itu, di zaman itu dua orang ini kan bersaing nih sebagai jagoan-jagoan muda ya, perwira muda jagoan yang sama-sama terjun di Papua juga. ya di Papua ya. Sehingga waktu bahkan istri Pak Beni itu yang menyomblangin itu Bung Karno ya, bahkan mencarikan dan kemudian menjadi saksi perkawinannya ya. Dan karena itu ketika kemudian Pak Harto berkuasa, sebetulnya Pak Beni menurut saya termasuk dicurigai sebagai Soekarnois. Karena itu di uji dengan, dibuang, mula-mula kan beliau menjadi petugas lapangan intelijen di Bangkok, seolah-olah menjadi Garuda ya, karyawan Garuda. Tapi pada saat itu sebetulnya dipercaya oleh General Yanni untuk menjadi semacam mission officer lah, dengan pihak Barat, karena sebetulnya TNI itu tidak mau konfrontasi. Ahmad Yanni lah, paling tidak TNI versi Ahmad Yanni itu menganggap konfrontasi dengan Malaysia itu sebetulnya adalah satu siasat dari kelompok kiri, supaya pasukan-pasukan TNI itu digeser ke perbatasan, sehingga kelompok kiri bisa menyusun yang disebut kolona kelima ya. Waktu itu kan rencananya kan kelompok-kelompok ormasnya dari PKI itu mendapat latihan militer dan mendapat juga perlengkapan persenjataan. Jadi waktu itu ada kecurigaan di kalangan TNI versinya Ahmad Yanni bahwa konfrontasi itu memang diciptakan oleh kelompok kiri untuk dua kepentingan. Yang pertama adalah supaya tentara yang anti-komunis bisa dipindahkan dulu ke Kalimantan, ke daerah konfrontasi. Dan yang kedua supaya ada kesempatan melatih sukarelawan. Jadi pada saat itu dari kelompok kiri menganjurkan pada anak-anak mudanya untuk ikut latihan sukarelawan. Sehingga mereka punya kemampuan militer gitu. Karena pada saat itu PKI sangat sadar ya bahwa untuk mengambil alih kekuasaan mereka secara militer kurang kuat. Mereka bikin yang namanya biro khusus kan untuk menyelusup ke militer. Tapi mereka khawatir kan pada saat itu diperkirakan Bung Karnoak sakitan ya akan wafat gitu. Mereka punya paling gak ini info yang dipercaya oleh kelompok Ahmad Yanni bahwa PKI itu merasa harus siap pada saat Bung Karnoak wafat mereka secara militer juga siap gitu. Untuk menghadapi militer yang anti-komunis. Nah oleh karena itu mereka kelompok Ahmad Yanni ini kan perlu orang untuk tetap berkomunikasi dengan dalam tanda kutip lawannya yaitu pihak Malaysia dan terutama ya Malaysia kan dianggap cuman bonekanya tapi Inggris dan sekutunya lah di Kalimantan itu. Dan Pak Beni ini selain dia jagoan militer dia diuji di sana karena Pak Beni sendiri terbukti anti dengan pihak Barat pada awal karirnya karena beliau yang menyelesaikan kasus termasuk yang banyak beroperasi di Ferrari Permesa bahkan menyita sebagian besar dari dropping persenjataan, uang, dan amunisi untuk kelompok Ferrari kan. Ya yang dibiayai CIA itu malah akhirnya berhasil didapati oleh Pak Beni karena mereka terjun kan di Mapanget itu, mereka terjun rendah itu di Medan dan kemudian akhirnya berada di lokasi tempat penerjunan suplai dari CIA itu dilakukan jadi malah jatuh ke tangan mereka termasuk senjata yang waktu itu TNI belum punya kayak Batoka itu. Nah, nah jadi Ahmadine ini percaya tidak akan berhianat karena dia sendiri udah teruji malahan menangkap CIA kan, kasarnya gitu menangkap oleh CIA, tapi dia juga apa, tapi di lain pihak dia juga loyalis Soekarno. Nah, dan jadi dia ditaruh sebagai di Bangkok ya sebagai kepala Garuda. Nah, dan saya kira kemudian ketika Soeharto berkuasa maka upaya perdamaian dengan Malaysia itu dikonfrontasi itu jadi lancar karena Pak Beni sudah memulai operasinya di Bangkok lalu kemudian salah satu anak buahnya seorang dokter itu kepercayaannya ditugaskan di Singapur ya. Sehingga ketemu Desawi waktu itu memanfaatkan Desawi segala sehingga akhirnya konfrontasi itu berakhir dengan damai dan Pak Beni itu punya respek yang sangat besar dari pejabat-pejabat Singapur terutama pejabat-pejabat keamanan Singapur dan Malaysia dan dalam beberapa penugasan saya sebagai reporter sana tuh mereka cerita itu bagaimana mereka kenal Pak Beni dan sebagainya. Nah, lalu tapi waktu itu Pak Harto belum percaya sama Pak Beni karena dia dianggap Soekarnois kan, karena itu diuji dulu di Korea. Dia di Korea sekaligus kenapa di Korea Selatan? Karena sekaligus di sana dipakai tempat untuk operasi counterintelligence lah kalau dibilang kalau bahasanya TNI itu operasi lawan intelijen terhadap anasir-anasir XDI-TII. Jadi salah satu pentolan XDI itu yang dibina oleh TNI untuk berbalik itu kemudian dilindungi dengan menjadi pegawai lokal di kedutaan kita di Korea Selatan. Oh, I see. Nah, lalu Pak Harto punya problem pada saat malari. Karena kan tentara terbagi dua antara kelompok Alimurtobo dan kelompok Sumitro. Ya kan? Maka dia perlu orang yang tidak terlibat dalam dua kelompok ini, yang dia percaya betul tidak terlibat. Dan pada saat itu teringatlah pada Benny Murdani. Jadi Benny Murdani yang tadinya karirnya sudah mandek karena dicurigai sebagai Soekarnois, kemudian dia ditarik kembali untuk memimpin jadi asintel. S1, Hankam. Nah, saya punya cerita yang mungkin eksklusif nih sebetulnya ya. yang mungkin karena Pak Benny sudah tidak ada saya bisa ceritainlah sekarang. Mantap. Jadi saya pernah satu saat saya harus punya disclaimer juga ya. Ayah saya pernah jadi anak buahnya asistennya Pak Benny. Jadi kami ada agak teman keluarga gitu. Jadi kami punya hubungan pribadi lah. Tidak cuma hubungan profesional ya. Jadi pada satu saat saya minta kecemu mau ngobrol aja dengan Pak Benny di markasnya di Tebet. Jadi waktu itu saya akhirnya dikatakan oke kamu datang aja oleh ada asisten pribadinya itu yang udah puluhan tahun ikut beliau lah. Akhirnya dia bilang Bukan Pak Teddy Rusdi Pak? Bukan, bukan. orangnya tuh mudah-mudahan masih sehat sekarang. Namanya Pak Satim. Itu semacam Batman-nya beliau lah kalau di tentara Inggris itu. Pokoknya urusan semua sama beliau lah. Lalu pertama saya datang tuh saya memang berapa kali waktu ayah saya bertugas ngancerin ke Tebet itu tapi gak pernah masuk ke sampai kamarnya Pak Benny. Ketika saya pertama kali itu masuk ke kamarnya Pak Benny saya kaget. Ternyata pintunya itu pintu otomatis besi gitu. Besi bajak yang kayak pintu bank gitu loh yang keluarnya juga pakai otomatis jet gitu. Coba-coba pintunya kebuka jet gitu. Wah saya lihat pintu besi bajak tebal gitu kayak saya rasa dibatok aja wah gak mempan. Tapi itu nih Pak Benny pikiran saya pertama wah Pak Benny nih parno nih orangnya nih ya. Akhirnya saya masuk. Setelah masuk akhirnya kita ngobrol ngobrol ngalor ngidul lah biasa ngobrol ngidul. Itu berdua empat mata aja mas? Berdua berdua aja ditutup lagi pintunya. Nah rupanya ya ini kan keahlian kita sebagai wartawan kan? Ngajak orang ngobrol supaya nyaman gitu sampai akhirnya dia pengen cerita terus kan? Nah kita kan mula kan mula-mula kita banyak ngomong mancing-mancing setelah dia terpancing kita mendengarkan aja kan? Sambil kadang-kadang komentar dikit supaya keluar lagi keluar lagi akhirnya akhirnya saya tanya nih gimana ceritanya? kan saya panggil Om Om Benny gimana ceritanya? sampai apa sampai jahirnya dipanggil ke Jakarta ya kan? Malari kan itu artinya dari tadinya karirnya mandek jadi moncat lagi karena akhirnya dipercaya kan? Dari tadinya dituduh Sukarnois akhirnya dipanggil dia cerita wah waktu itu saya dipanggil katanya saya datang belum tahu mau tugasin apa saya menghadap terus dia bilang terus Pak Harto kasih tahu oke kita perlu lembaga yang kemudian jadi laksus kita perlu laksus tolong bikin organisasinya kamu saya jadikan ini asintel laksus nah kita nah kemudian bikin organisasinya bikin organisasinya saya kasih waktu berapa gitu saya lupa lah berapa hari udah dia pulang gak tidur dia kerjain semua ini struktur organisasi berapa orang punya anggaran apa segala udah selesai dia sesuai dengan ketentuan dia datang adep lagi melaporkan terus Pak Harto baca oke ini perlu biaya berapa ada kan disitu biaya terus dia bilang wah saya hanya punya duit uang segini kamu pakai saja uang ini sesuai dikasih uang satu peti uang cash Pak B ini bilang Pak B ini saya belum pernah lihat uang sebanyak itu dia bawa kan ke kantornya terus dia bingung di kantornya ini uang diapain gitu kan terus saya pikir dia pikir akhirnya malam-malam yaudah saya ambil sekop saya gali lantai dia bikin lobang di lantai terus uangnya dimasukin peti-peti peluru itu kan tentara itu kan atau besi peluru itu uangnya masuk lagi dikubur sama dia disitu terus untuk kepentingan operasi yaudah saya pakai dari uang itu terus kan dia melihat tampang saya wah ini duit kali udah kelihatan tampang duit banyak tanpa accountability tapi jangan kamu pikir saya enggak bertanggung jawaban ya semua pengeluaran sampai sen-senan itu ada di situ di buku itu tau gak ada buku yang gede yang biasa dipakai akuntan ya buku besar saya bahasa-bahasa saya lihat kan berani saya lihat beneran tulisan tangannya pasti potlot tulisan tangannya oh gitu jadi saya lihat tuh ya pertama Pak Benny ya bisa dipertahankan dan itu yang menyebabkan saya jadi jadi tahu kenapa Pak Benny itu kalau kita lihat anak buahnya yang dia pilih itu kan rata-rata orang-orang yang dalam tanda petik pernah dituduh sukarnois Pak Teddy Pak Dibyo dari Abatan Laut kalau dari yang kamu kenal kali Hendro Priono ya terus Agung Gumelar ya kan ya dan ini kan yang kemudian orang-orang yang cepat nyeberang ke Mega kan di saat akhir jadi itu ada ada runtutan ceritanya ini ini akibat Pak Benny sebagai sukarnois dulu ketika dia punya kekuasaan ya dia kenalnya juga yang dia percaya orang-orang yang dulu pernah dimenderita lah dalam tanda awal Orde Baru karena dituduh sukarnois tapi dengan adanya peristiwa malari mereka tidak bisa muncul lagi gitu loh nah karena ini orang-orang yang relatif sukarnois kan relatif jaga ke kiri dan mereka punya banyakkan mereka punya pengalaman buruk dengan DITI dan dengan kegiatan itu sebabnya dalam kelompok Pak Benny itu mudah terkesan banyak Islam Fobisnya gitu karena mereka banyak yang kemudian yang kemudian jadinya lama-lama di era akhir Pak Harto terjadi seolah-olah ada dua grup Abri Merah Putih sama Abri hijau itu kan dia mulai kesulitan mengontrol TNI lalu dia mulai mendekat ke kelompok Islam kan melalui ICMI dan mulai membesarkan kelompok yang disebut TNI Islam hijau lah ya kita lihat kebetulan dalam hal ini kan boleh pertempuran nah ini yang lucu jadi ketika Pak Benny merekrut LBP dan Prabowo Prabowo merasa lebih dekat dengan kelompok hijau LBP merasa lebih dekat kelompok merah putih lah merah putih kelompok situ lah nah kelompok yang hijau ini merasa dan menurut saya juga ada kelompok yang dituduh lah kalau menurut saya sebenarnya mereka merah putih semua lah cuman pendekatannya pada pada ancaman separatis kelompok Islam itu berbeda ya kalau kelompoknya kayak Prabowo itu merasa justru kelompok Islam ini harus dirangkul dan disalurkan melalui jalur politik konstitusional supaya mereka apa menjadi Indonesia Pancasilais lah gitu sedangkan kelompok yang sini lebih curiga lebih cenderung memakai pendekatan keamanan jadi kalau dibilang yang satu lebih kependekatan keamanan kalau yang satu ini pendekatan keamanan ya efeknya waktu kita lihat Lampung dan remnya siapa coba Hendro ya makanya coba waktu Lampung dan remnya siapa Pak Hendro Hendro Priyono kalau kan iya kan iya kan iya 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 jadi kita bisa lihatlah kalau di peristiwa dulu yang bertugas mengawasi ngeruki itu itu kan Selamat Supriyadi itu juga kelompok yang kalau Selamat Supriyadi mungkin lebih di tengah jadi saya sendiri sih saya sih dekat dengan ya sebagai wartawan kita tentu dekat dengan siapa-siapa ya walaupun kita sebenarnya punya pendapat sendiri yang independen jadi saya lihat itu nah Pak Beni kemudian semakin lama Pak Harto mendekat ke yang hijau semakin jauh jaraknya dengan kelompok yang dalam tanda putih menganggap dirinya kelompok merah putih dan ketika kerenggangan itu sudah cukup besar maka kita lihat kemudian kelompok merah putih ini lihat kalau Pak Harto meninggal jadi jangan salah bukan mau menggulingkan Pak Harto menurut saya tapi mereka melihat akan ada problem kalau Pak Harto meninggal mereka harus siap bahwa penggantinya itu Pancasila akhirnya dilihat ya akhirnya dari menurut kelompoknya Pak Beni ini yang bisa menang secara secara demokratis ya Megawati keluarga Soekarno sebetulnya mula-mula yang dideketin Guntur tapi Guntur itu karena pernah terteror ya waktu itu dia pernah muncul terlalu early di teror proyek dia waktu itu bekerja sebagai kontraktor proyek bangunannya itu terbakar habis gak jelas apakah terbakarnya dibakar atau pokoknya dia sampai nervous breakdown jadi dia gak mau touch politik dia trauma akhirnya yang bisa itu Megawati nah pada saat itulah siapa yang ditunjuk untuk menjaga Megawati ya mungkin kalau anda tahu agung dan namanya gender bukan agung dan mahenro itu di Pak Nono Sampono yaitu ajudan pribadi Pak Beni dia kan dari Denjaka oh Pak Nono itu ajudan pribadinya Pak Beni ya Pak saya kenal Pak Nono itu masih kapten beliau masih ajudan marinir kan beliau ya justru itu yang dipercaya marinir kan dulu dianggap Soekarnois kan ya betul jadi inilah petanya jadi TNI karena itu ketika TNI sampai pada satu tapi sebetulnya Pak Beni itu berusaha juga menjaga supaya tidak pecah ini TNI akibat tarikan hijau dan tarikan jadi kalau di mata Pak Beni kita bisa bilang ini benar atau salah ketika Pak Beni jadi penguasa itu dia merasa kan dulu PKI berusaha menarik sebagian TNI melalui Oksus sehingga beberapa jendera kan ikut ke sana Pak Beni itu khawatir sekarang kalau di depan mata Pak Beni yang komunis itu kan sebut ekstrim kiri zaman itu tapi kan ancaman buat Indonesia itu Indonesia Pancasila tidak hanya ekstrim kiri tapi juga ekstrim kanan jalanan Islam jadi di pandangan Pak Beni itu kelompok pendekatan seperti Pak Prabowo itu rentan terhadap semacam operasi khususnya dari kelompok ekstrim kanan jadi itu membuat dia satu ancaman karena itu dia harus melakukan satu counter terhadap itu nah walaupun saya pribadi sering merasa bahwa sampai ke bawah institusi beliau itu terasa terlalu islamfobik buat saya pribadi dan itu negatif tapi kan itu kan mungkin karena beda pengalaman saya kan tidak mengalami pengalaman bertempur dengan mati hidup dengan DITI seperti generasi Pak Benny jadi saya tidak merasa ancaman itu seperti beliau tapi saya kira ini jadi ini ada Indonesia itu satu sisi berkah bahwa kita itu tidak gampang ke ekstrim saya justru lebih khawatir sekarang karena sebetulnya boleh dikata sekarang dengan sosmed ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu lebih membesar karena dengan sokmed bisa menuduh yang kanan semua kanan disebut kadrun semua yang kiri sebagai kampret menurut saya justru bahaya di jaman Pak Benny itu teorinya itu Indonesia itu seperti burung elang dengan dua sayap yang lebar sayap kanan dan sayap kiri nah tugasnya TNI ada yang Pancasilais ini adalah menjaga agar terjadi kesimbangan antara kiri dan kanan ini jangan sampai yang satu lebih kuat dari yang lain karena itu akan menyebabkan burungnya jatuh karena gak bisa terbang dengan seimbang lagi jadi kalau kita berangkat dari pertimbangan seperti itu kita gak makan gak gampang terhasut bahwa TNI itu terbelah dalam TNI merah putih TNI hijau karena menurut saya itu sebenarnya semua sama aja TNI cuma pendekatan mereka berbeda ya mungkin itu udah kepanjangan yang mungkin kita komen-komen dulu karena lebih banyak lagi ceritanya ini menarik ini harusnya kita bikin haul untuk Pak Benny karena cerita-cerita karena Pak Benny kan masih sangat terhadap orang-orang yang berkelindan dan banyak sekali peristiwa-peristiwa terutama pada masa Orde Baru dan saya juga baru tahu ternyata Pak Benny lebih dikenal sebagai Sukarnois gitu kan pada awal-awal karena yang sepengetahuan saya memang Pak Benny kan memang menjadi anak buahnya Pak Harto ketika operasi mandala dulu jadi saya pikir lebih dekat dengan Pak Harto pada masa-masa itu tapi ini fakta-fakta baru yang menarik sih Mas Babang melihat sosok Pak Benny dan kalau kita lihat terakhir misalnya di bukunya Salim Zaid sendiri Pak Benny kan tetap meskipun dia sudah mendapat persona non grata oleh Pak Harto ketika mengkritik bisnis anak-anaknya dan ditinggal dalam peristiwa biliar gitu kan kemudian kan at all cost kan dia bertarung ketika dia gagal ketika dia gagal menghambat Sudar Mono menjadi wakil presiden dia gak mau kecolongan lagi ke depan dengan calonnya Triswit Trisno kan waktu itu yang katanya Pak Harto favor-nya ke Pak Habibi pada waktu itu nah ini benar-benar situasi-situasi gini ya ya saya malah punya personal story ya tentang anak-anak presiden ini saya ingat satu saat tuh waduh ayah saya tuh pulang dia cerah gitu saya bilang wuh kenapa cerah waduh untung katanya aku dijadiin asisten luar negeri asisten intelijen bidang luar negeri wah kalau dalam negeri pusing katanya jadi temennya yang jadiin asisten untuk dalam negeri tapi rupanya ada kepusingan juga jadi asisten intelijen luar negeri satu saat ditemukanlah bahwa si Gitu Harto memalsukan tanda tangan bapaknya dalam satu transaksi bisnis minyak jadi kemudian Pak Beni perintahkan dia untuk lapor sendiri langsung kepada Pak Harto jadi senewen lah ya kan jadi senewen lah dia ke cendana lapor rumah bahwa ditemukan lah dan bukti-buktinya disiapkan lah bahwa si Gitu memalsukan tanda tangan bapaknya untuk satu proyek ini lah minyak nah kemudian akhirnya tapi saya lihat ketika besok ayah saya pulang dia cerah juga akhirnya dia cerita juga lama-lama dia cerita akhirnya dia laporin dia pikir wah bakal dimarahin Pak Harto atau gimana Pak Harto cuman diem aja dia tanya buktinya lengkapi ya si Gitu dipanggil datang lalu ditanya benar kamu untungnya si Gitu ngaku ngaku minta ampun digaplok sama bapaknya udah selesai kecuman yaudah kembali jadi saya ingin saya saya tahu bahwa dari periswa itu Pak Beni itu serius untuk menjaga Pak Harto dan dia dia termasuk yang merasa bahwa anak-anak ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh orang-orang yang lain yang justru sebetulnya merugikan Pak Harto dan dia diantara yang berani menyampaikan gitu walaupun satu saat rupanya dia enggak udah kelewatan gitu ya jadi ya akhirnya karena ya saya tahu betul kalau Pak Beni sendiri enggak enggak dia sendiri enggak terlalu kayak Pak Ali Murtoko lah bukan orang yang ngerasa perlu punya duit perlu mewah gitu enggak ada lah dia lebih enjoy di pekerjaannya pokoknya kalau dia perlu duit duit untuk kerjaannya bukan untuk pribadinya gitu nah sayangnya generasi tentara dan polisi yang punya sikap seperti itu sekarang sangat jarang gitu ya saya ingat di jaman itu asisten-asisten Pak Beni itu yang dikasih uang yang katakanlah tidak akan diaudit di apa tapi mereka ngelaporin sampai sen-senan gitu hal-hal yang apa-apapun dikembalikan ada semacam harga diri gitu loh enggak mau pakai uang negara gitu sedikit pun untuk hal-hal pribadi itu sayangnya sekarang udah luntur sekali dan kita kan enggak mengenal Pak Beni itu sebagai seorang general pensioner yang kaya raya dengan bisnisnya juga macam-macam gitu kan pada akhirnya malah dia lebih menghabiskan banyak waktunya setelah pensiun ya di CSIS aja gitu kan bergelut dengan dunia intelektual selamat menikmati